Jumpa lagi di Adewa TV Laptop yang satu ini sudah bolak-balik kami rekomendasikan Tapi kok ya balik lagi? Kali ini dia datang lagi tapi dengan prosesor baru Performanya tentunya sudah terkenal kencang Dan yang paling penting dari laptop ini adalah bobotnya yang sangat ringan Plus harganya yang terjangkau Ini adalah HP Pavilion Aero 13 Ya, kita sudah pernah beberapa kali mereview laptop HP Pavilion Aero 13 Tapi prosesornya beda-beda Itu membuat karakter laptopnya jadi agak berubah Dan kali ini dia datang lagi dengan prosesor yang baru lagi Oke, mari kita bahas mulai dari spesifikasinya Untuk prosesornya ini adalah AMD Ryzen 5 5625U Oke, baru ini namanya ya Ini adalah prosesor dengan basis Zen 3 Codename-nya adalah Barcelo 7nm TDP 15W Slot 6 Core 12 Threat Base Clock 2.3GHz dengan maksimum Boost Clock 4.3GHz Total L3 Cache-nya adalah 16MB Dia pakai AMD Radeon Graphics sebagai Integrated Graphics-nya dengan 7 Graphics Core dan total 448 shader unit Untuk RAM-nya seperti biasa, 16GB Dia dapat 3200 on board langsung dual channel Storage-nya 512GB SSD, PCI, NVMe Tidak ada slot SATA maupun M.2 tambahan Untuk wireless connectivity, dia pakai Realtek di sini Sudah support WiFi 6 dan Bluetooth versi 5.2 Kapasitas baterai-nya 43Wh Dan untuk OS, dia pakai Windows 11 Home Form Factor Bodynya seperti kita semua sudah tahu, Clamshell atau laptop klasik dengan material yang menarik karena dia pakai full magnesium chassis Ini membuatnya terasa kokoh tapi ringan banget Untuk warna, ini adalah gold Desain laptop ini masih sama dengan Aero sebelumnya Dia membawa DNA dari NV Dengan desain yang simple dan premium Kalau layarnya dibuka, bagian engselnya akan mengangkat sisi belakang laptop Ini meningkatkan sirkulasi udara dan kenyamanan saat kita mengetik Ada bantalan karet di bagian belakang ini Agar menjaga bodinya itu tidak bersentuhan langsung dengan alas laptop Kita bisa lihat ada logo HP di bagian belakang layar Nah, untuk dimensinya panjang 29,7 cm Lebar 20,9 cm Dan ketebalan hanya 1,69 cm Bobotnya ringan sekali di 980 gram Jadi ini benar-benar ringan dan nyaman banget kalau mau dibawa-bawa Yang jadi masalah dengan pakai laptop seringan ini adalah Sekali kalian sudah terbiasa Agak susah untuk balik lagi ke laptop-laptop yang beratnya di 1,2-1,3 kg Untuk charger, bawa-bawa adalah 220 gram Dan sayangnya ini memang belum charger Type-C Untuk total bawa-bawa, kalau dibawa-bawa Jadi sekitar 1,2 kg saja Dibawa dengan charger pun, bawa-bawa baru mirip dengan laptop ringan lainnya Tetap masih lebih ringan Laptop ringan itu besar sekitar 1,3 atau 1,4 cm Ini 1,2 dengan charger-nya Untuk layar, ini panel-nya IPS ukuran 13,3 inci Resolusi-nya adalah 1920 x 1200 Jadi aspek rasio-nya 16 banding 10 Lebih tinggi Refresh rate-nya masih 60Hz seperti biasa Dan menurut HP, tingkat kecerahan-nya ada di 400 nits Dengan color gamut di 100% sRGB Kalau pengujian kami, kita lihat brightness-nya ada di 475 nits Ini terang ya Gamut cover di 99,7% sRGB Dengan volume di 112% sRGB Permukaan layar ini anti-glare Jadi tidak banyak pantulan-pantulan di layar Ini nyaman sekali memang Bezel-nya tipis di seluruh sisinya Dia pakai 4-sided micro-edge display Dia memiliki screen to body ratio di atas 90% Bingkai atasnya tentunya sedikit tebal Karena ada kamera di sini Nah, kalau untuk kamera dan microphone-nya Bagaimana kualitasnya? Kurang lebih seperti ini Ya, kali ini kita akan menguji mikrofon dari laptop HP Pavilion Aero 13 Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita akan menguji mikrofon dari laptop HP Pavilion Aero 13 Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita menguji kamera dari laptop HP Pavilion Aero 13 Jadi bagaimana hasilnya? Untuk audio, ada 2 speaker stereo by Bang An-Olofsson Terletak di bagian bawah kanan kiri laptop Terdapat software BNO Audio untuk mengubah periset audio Kualitas suaranya seperti kita sudah pernah bahas Ini oke, tapi yang jadi masalah adalah alasnya apa? Kalau taruh di atas meja, mantep Taruh di atas kasur, ya agak mendem karena ketutup Tapi itu wajar Untuk konektor, di sisi kiri ada 1 HDMI 2.0 Ada 1 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Ada 1 Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Yang sudah mendukung USB Power Delivery Display Output Dan HP Sleep & Charge Lalu ada 1 Audio Jack Combo 3.5 mm Di sisi kanan ada 1 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps Dan 1 DC In Untuk keyboard, ini adalah keyboard ciklet dengan layout khas HP Ini nyaman sih, dipakai buat mengetik Di sisi kanan ada tombol navigasi Ada Page Up, Page Down, dan sebagainya di situ Tombol power-nya menyatu dengan layout keyboard Positinya bukan di pojok kanan atas tombol Relate Tapi ada di sebelahnya Jadi aman sih Kita sudah pakai beberapa bulan juga tidak ada masalah Terdapat backlit dengan 2 tingkat kecerahan di sini Untuk touchpad, ini disebut sebagai HP Image Pad Dengan dukungan gesture multi-touch Walaupun laptopnya ukurannya di 13 inci Touchpad yang sediakan masih tergolong besar di sini Sisi kiri sejajar dengan Spacebar Tapi sisi kanannya terlihat agak melebar ke sebelah kanan Tentunya yang satu ini sudah mendukung Windows Precision Driver Untuk sistem keamanannya ada Fingerprint Sensor Yang mendukung fitur Windows Hello di sini Jadi login ke Windows itu lebih mudah Tidak usah pakai password atau PIN lagi Kita beralih ke sistem pendingin Sistem pendingin ini aktif dengan 1 kipas Dan 1 heat pipe Intake dari bawah Exos ke arah belakang Kita lanjut ke aspek performanya Mari langsung kita lihat saja konsistensi performanya Pakai Cinebench R15 Kita looping 20 kali Skor maksimal yang bisa dicapai adalah 1314 poin Ini skor yang wajar untuk sebuah prosesor 6 core 12 thread di laptop yang tipis dan ringan banget seperti ini Untuk skor yang bisa dipertahankan Ada di keseran 1140 sampai 1160 poin Untuk suhu kerjanya terlihat bahwa suhu itu sudah di kisaran 66 sampai 76 derajat celcius saja Sangat sangat aman Apalagi ini Cinebench R15 kan berat ya Bebanin CPU 100% dan ternyata suhnya masih tergolong rendah Untuk konsistensi performanya di mode baterai atau tanpa dicolok listrik Kita bisa lihat di sini dia bisa mendapatkan skor di kisaran 1100 sampai 1140 poin Ini tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan saat terhubung ke charger Oke, sekarang mari kita lihat dengan aplikasi beneran Gimana jadinya nih ya Adobe Premiere Pro Sisi 2023 Buat yang edit video pasti sudah tahu yang satu ini Kita coba dengan video 4K 60fps yang panjangnya 2 menit 7 detik Dengan software only semua selesai di render dalam waktu 18 menit 4 detik Kalau pakai OpenCL 14 menit 30 detik Walaupun lebih cepat tapi rasanya belum begitu pas Nah, kalau 1080p 60fps 2 menit 7 detik Pakai software only selesai dalam waktu 3 menit 22 detik Pakai OpenCL selesai dalam waktu 3 menit 27 detik Jadi kelihatannya dia sebetulnya memang lebih pas pakai 1080p ngeditnya ya Nah, untuk suhu kerjanya pada saat kita merender 4K di laptop yang satu ini CPU ada di kisaran 64-66 derajat Celcius saja Adem banget Kita lanjut ke DaVinci Resolve Tapi berbeda dengan penghujan laptop tipe yang serupa sebelumnya Kami sekarang pakai DaVinci Resolve 18 Yang sudah baru tentunya tetap versi gratisnya ya Kalau untuk 4K 60 kita bisa lihat selesai dalam waktu 20 menit 7 detik Sementara itu untuk 1080p 60fps Kita bisa selesaikan dalam waktu 5 menit 18 detik Untuk suhu kerjanya pada saat 4K render Kita lihat bahwa CPU lagi-lagi aman di 66-76 derajat Celcius Kita lanjut ke gaming test bagaimana Oke, untuk pengujian gaming hasilnya kurang lebih seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Dari kosong sampai penuh, kita butuh waktu hanya 2 jam 15 menit Hasil yang lagi-lagi normal untuk sebuah laptop Harapan kami memang selalu di kisaran 2 jam Untuk harganya, dengan prosesor baru ini harganya bagaimana? Yang satu ini dijual di harga resminya di Rp13.499.000 Tapi itu harga SRP dari HP Kalau kalian belinya di online store Central Computer di Tokopedia Ini menarik nih, kenapa? Harganya tinggal Rp11.899.000 saat video ini dibuat Rp11.000.000 dapat laptop seperti ini sih, menarik banget Selain itu, Central Computer juga punya beberapa toko offline Buat kalian yang ingin beli langsung secara offline Link pembelian dan alamat offline store ini Bisa kalian dapatkan langsung di dalam deskripsi Cek, cek ke deskripsi Harganya jauh banget nih bedanya Oke, dengan harga yang seperti itu tadi Ini semua sudah mencakup Windows 11 Home-nya tentunya Ada Microsoft Office Home & Student 2021 Garansi 2 tahun resmi HP Indonesia Dengan accidental damage protection Mantep, ya tidak? Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan Form factor-nya dan bobot-nya Membuat nyaris tidak ada opsi upgrade untuk penggunanya Tapi untungnya RAM-nya sudah langsung 16GB Dengan konfigurasi langsung dual channel Sudah cukup untuk berbagai macam pekerjaan sehari-hari Dan kalau kalian mau upgrade SSD masih bisa sebenarnya Tapi harus mengganti bawaannya yang sebetulnya cukup besar juga Lanjut, lalu kameranya Sekarang itu sudah jamannya 1080p Yang ini masih 720p Tapi ya sebetulnya masih banyak juga sih Laptop yang pakai 720p Lagipula mengingat harganya Yang tadi beli di sentral komputer itu bisa murah banget Jadi kayaknya sih tidak terlalu masalah di sini Sayangnya laptop ini belum dilengkapi dengan fitur noise cancelling pada mikrofonnya Sebagai alternatif, kita bisa gunakan earphone yang memiliki fitur noise cancelling saat melakukan video call Atau kita juga bisa pakai software third party yang alternatif lainnya ya Dari sisi menariknya, ya yang satu ini benar-benar terasa seperti laptop premium Walaupun harga resminya di 13 jutaan Nah, kalian bahkan bisa dapat lebih murah ya Dan sangat ringan Di bawah 1 kilogram Desainnya elegan banget Prosesornya sudah baru nih Pakai AMD Ryzen 5 5625U Performanya oke ya Karena clock dari CPU-nya kan naik 100 MHz ya Walaupun memang GPU-nya turun 200 MHz Tapi tidak ada masalah sih, kita lihat performanya masih oke di sini Dan ini nyaman karena dia pakai 6 core 12 thread Masih bisa menjalankan berbagai game ya Bisa digunakan sebagai kegiatan konten creation ringan juga di 1080p60 Ya, video saja katanya 1080p30 sebetulnya Jadi masih nyaman banget dikerjakan di sini Sungguh kerjanya sangat-sangat aman Bahkan kalau prosesornya dihajar dengan beban maksimal, tidak ada masalah Layar IPS-nya juga sudah oke banget di sini Kemudian dia punya sistem keamanan biometrik yang fingerprint scanner tadi Bonus Microsoft Office Home and Student 2021 Dan garansinya 2 tahun dengan ADP Ya, walaupun sudah berganti tahun Si HP Pavilion Ario 13 ini tetap jadi salah satu laptop clamshell paling ringan di kelas harganya Dan bukan hanya ringan Yang satu ini juga menawarkan performa yang oke banget untuk kegiatan sehari-hari Kemudian harganya pun sangat-sangat masuk di akal Jadi, kalau kalian sedang mencari laptop yang tipis dan sangat ringan Dan budgetnya terbatas, bukan yang 20-an, 30-an juta Yang satu ini tetap layak untuk menjadi pertimbangan kalian Apalagi dengan pakai prosesor baru seperti ini Saya Dedy Irvan, Jakarta TV-TV